assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat papi kembar sahabat youtube sahabat otomotif dimanapun sahabat berada semoga sahabat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang panjang dan dilancarkan selalu rezekinya amin Oke video kali ini papi mau ngecek kopling untuk unit pusu 4v2 220 PS untuk unit masih pusu banci ya ini pada saat di kopling temen-temen ada bunyi kasar ya di bagian bawah jadi nanti kita cek dulu jangan lupa tekan tombol subscribe like share dan komennya Oke teman-teman kita lanjut cek bagian koplingnya nah kita buka dulu nah disini teman-teman eh pada saat kita injak kopling ini terdengar eh suara noise ya walaupun mobil tidak jalan ya oke kita cek dulu untuk bagian pedal koplingnya ini untuk mobil masih baru ya temen-temen ya nah nah bunyi ini ya temen-temen ya jadi pada saat di injak dia mengeluarkan bunyi cetak kasar pada bagian bawah kopling oke seperti ini ya temen-temen ya oke temen-temen lanjut nanti kita cek untuk bagian bawah ya untuk ceritanya ini disetel oleh supirnya kemungkinan besar setelannya terlalu pendek ya temen-temen ya jadi nanti nanti kita sel untuk bagian bawahnya dah coba kamu injek dulu bagian atas dah Injek bagian atas dah pas di pas yuk 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 ke yuk 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 Rough ak yuk F p yuk 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 temen-temen ya jadi koplingnya agak terlalu pendek ini jadi untuk palep disini yang noise di bagian palep ya jadi nanti kita coba untuk standarkan lagi setelan koplingnya temen-temen oke coba nanti kita gunakan kunci 17 dan 22 kemudian kembalikan ke seperti yang semula ya coba disegitu dulu itu udah setengah drat lebih luasnya setengah mur coba setengah mur dulu nanti lebih kopling hop tar tas dah dulu coba start masih ya tinggi banget kak tinggi tandanya langsung oke teman-teman untuk coatingnya masih terlalu tinggi ya tapi kalau untuk bunyi sudah tidak bunyi lagi coba kita pundurkan lagi ya jadi kita pendekkan lagi untuk bagian koplingnya kurang tinggi apa ketinggalan kurang pendek ketian dimasukin masukin satu ini ya satu umur ya dua-dua guys keluar oke teman-teman kita coba lagi oke kita coba lagi ya oke ini udah tidak tidak bunyi sesak lagi ya untuk bagian koplingnya oke menurut papi udah pas nanti kita suruh supirnya yang ngetes ya teman-teman ya pendekan selamat menikmati selamat menikmati hai 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 ya oke teman-teman untuk bagian kopling sudah selesai ya jadi sudah normal untuk ketinggiannya untuk noise nya sudah tidak ada lagi ya oke seperti itu ya teman-teman ya cara penyetelan koplingnya untuk bagian bawah pada pusoh 4x2 SL ini 220 PS masih pusoh banci ya Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh